selamat menikmati orang-orang Papua dan kami sedang bersama dengan saksi atau kakak almarhum dan ini juga istrinya dan ternyata istrinya beliau ini berasal dari Bandung tapi ketemu di Papua dan jodoh disana cuma sekarang setelah kejadian ini setelah bencana ini masih bingung mau kembali ke Papua atau ke Bandung atau tinggal tetap di Polman tapi masalah itu kita belakangkan dulu nanti hilang trauma baru kita mau pikir itu yang kita mau sekarang selesaikan adalah kita mau wawancara dulu kakak almarhum tentang bagaimana sebenarnya yang terjadi di Papua kejadian tersebut bagaimana sebenarnya kejadiannya yang lebih real karena banyak simpansiur di kasus sosial media tentang siapa salah dan siapa yang benar ini bukan untuk membenarkan sebuah pihak tapi ini untuk kita mencoba untuk mencari keadilan dan membuat status ini atau mengungkap status ini yang sesungguhnya bersama kami kakaknya kakaknya almarhum di Papua juga di sana kerja apa saya di rumah sakit di rumah sakit kejadian hari itu tepatnya tanggal 23 sore 23 sebentar jam 12 ke atas oh iya kejadiannya waktu itu bagaimana ceritanya jadi kejadiannya itu kan saya ada di TKP karena saat itu cuma saya dapat kabar dari kakak kalau adik sudah meninggal jadi saya telpon istrinya betul kah tidak sonimu ini meninggal dia kaget karena dia bilang ah tidak kak tadi saya sampai telpon kalau ada kecelakaan jadi saya kompil masih ulang lagi betul kah tidak ternyata betul akhirnya saya berusaha untuk ke tempat kejadiannya adikku karena beda beda kebupaten kan dari tempatku saya ke tempat kejadiannya adikku dari ketelangan saksi mata disitu mengatakan bahwa orang Papua itu yang pengendara motor dari arah yang berlawanan pengendara motor sangat laju akhirnya dia tabrak babi setelah tabrak babi dia terlempar dan terguling-guling sejauh kurang lebih 15 meter dan meninggal akhirnya adikku dari arah berlawanan bawa mobil krak dia langsung banting setir ke kiri untuk menghindari kecelakaan yang di jalan artinya memang ada orang Papua yang meninggal tapi dia sendiri yang menabrak babi dan meninggal iya dia sendiri yang menabrak babi karena adikku sempat foto kendara motor yang meninggal untuk membuktikan bahwa memang bukan dia yang penabrak dan untuk menyerahkan ke pihak damanan yang ada di tempat sampai disana sempat mengelapor ke kantor polisi kebetulan saya tiba disana saya tidak tahu apa-apa yang terjadi di tempat saya cuma dengar itu saja yang disampaikan saksi mata dan teman yang ada disitu saya disarankan untuk di post rider itu hari setelah tiba di post disarankan untuk ke polsek karena penyampaian yang di post sudah ditangani oleh polsek cuma kami dengar dari penyampaian di post rider disitu bahwa dia lambat dapat laporan akhirnya dia tiba di tempat kejadian sudah selesai jadi setiba kami di polsek kami cuma mendapat informasi penyampaian dari polsek mengatakan bahwa terjadi kecelakaan sudah meninggal semua mau bagaimana lagi kami sudah sampaikan sama masjid saya rakyat Papua kan bahasanya orang polsek sana sudah mengertikan orang Papua bagaimana kami takut yang memasak jadi pada saat itu saya dalam berduka karena adikku saya belum melihat jenazahnya adikku seperti apa jadi saya terima penjelasannya saya tidak bisa komen apa-apa cuma yang disampaikan itu yang saya dengar sudah meninggal dua-duanya jadi saya minta kepada polsek setempat saya bilang bisa atau tidak saya ketemu jenazah adikku polsek setempat mengatakan belum bisa bukan saya ketemu tidak jadi saya bilang jenazah adikku bagaimana baik-baik saja Kak Tor bagaimana saya sudah mengatakan jenazah adikku baik-baik saja sudah dipisuh sudah dikantung jenazah saya tidak saya ketemu saya untuk dia saya bilang lagi karena perjalanan dari pedalaman ke kota kan butuh waktu sedangkan saya pemikiran mau bawa pulang adikku jenazah adikku ke kampung jadi saya butuh waktu untuk ambillah cepat biar cepat bisa pulang kasian jenazah adikku jadi saya tanya lagi ke polsek bisa atau tidak pak jenazah adikku saya bawa turun cepat karena saya bawa pulang ke kampung tidak polsek menyampaikan tidak bisa kan yang bertindakan eh begitu karena karena polres nabi res dalam perjalanan untuk menjemput jenazah dan pengawalan pengawalan di jalan untuk tiba ke kota karena mesti pengawalan karena takut keamanannya di jalan jadi saya tanya lagi bisa kan tidak kalau saya cari keamanan sendiri buat pengawalan ke kota biar cepat jenazah adikku tiba tidak diizinkan ya sudah saya menunggu akhirnya dari sore itu kan kejadian kurang lebih jam 12 lewat kejadian saya tiba di tempatku sore jam jam 6 kalau dia salah jam 6 tiba di situ menunggu sampai jam 10 malam baru datang dari kapul resnabire sama mobil ambulans itu dan langsung ambil jenazah laporan ambil jenazah untuk jubat turun ke kota kurang lebih jam 11 malam kita berangkat daripada lama tiba di kota itu kalau dia salah hampir setengah jahe setengah jahe itu belum jenazahnya tidak berbau belum saya tidak sempat ketemu jenazah di situ iya saya tidak dipertemukan jenazah langsung mereka naik ke ambulans saya di mobil patroli bersama kapul resnabire jalanan turun itu kurang lebih berapa jam jenazah 11 perangkat di padinan setengah pagi jadi di padinan jenazah itu jam setengah pagi baru saya lihat jenazahnya adeku ternyata kepalanya penelukannya tidak diapa-apa akan jadi pihak rumah sakit darah darah segar masih menanggung di kepalanya adeku tidak ada jenazah dari rumah sakit tidak dikerja tidak di jahit tidak di bersihkan bikin saya bersihkan sekali dengan jenazah adeku saya ditempasar lagi itu saya kuatkan saya harus urus jenazah adeku dari majaran yang kita tulang saya ditempasar dari pihak rumah sakit keluarga untuk datangkan keurusan kesehatan datang keurusan jahit yang kita menghormali jenazah adeku akhirnya karena kita kejar waktu untuk menjadi pesawat yang cepat berangkat memimpunnya dari keluarga ada pesawat yang cepat berangkat yang cepat berangkat jadi di situ kita akan dikerja di luka-lukanya aduk kerjaan ini yang berlaku yang berlaku kerjaan terkumpul dan kita dan kadang selalu kita tenang habis menanggung kita menjari benar karena tidak persiapan saya minta kamu juga itu membatu menjahit orang kesehatan kesehatan kita memberikan apa ya kita terus seharusnya mereka lebih tahu aduh yang kalau misalkan jenazah mau dikemanakan dikemanakan mereka bantu kematian saya kan pihak keluarga tidak mengerti apa yang harus alurnya bagaimana kalau kita pemulangan jenazah karena ini saya baru pertama juga di bandara bagaimana kalau pemulangan jenazah ternyata semua dibutuhkan surat kematian kayak terbang karantina surat formalin nah semua itu tidak ada yang siap jadi pemikiran tidak mungkin saya mau kembali ke pedalaman lain minta surat kematian untuk memulangkan jenazah adekku sedangkan ini sudah jam berapa akhirnya saya telpon direktur rumah sakitku untuk minta bantuan dia koordinasikan ke direktur rumah sakit Nabi Re bagaimana caranya supaya bisa mengeluarkan surat biar bisa terbang kemudian adekku akhirnya dimudahkan urusan itu setelah itu ya jam 9 seharusnya kami tiba di laporan di bandara itu setengah 9 tapi karena kita harus urus-urus jenazah akhirnya terlambat jadi jam 9 kita baru tiba di bandara Nabi Re nanti setengah 10 itu baru melambat dari Nabi Re ke Makassar terbang transit Ambon transit Ambon itu sekitar satu jam baru ke Makassar lagi dan semua itu tidak pakai formalin itu mungkin itu Pak mungkin tidak harus jadi ini karena itu kemauan saya karena kebetulan di formalin di rumah sakit tidak ada habis karena saya pikir lagi kalau di formalin kasihan di formalin lagi kasihan mau di formalin habis di rumah sakit Pak lama waktunya itu permintaan dari saya kasihan takutnya nanti ada lagi yang menyalahkan kenapa diberi kewenangan untuk terpas sedang menyalah aturan dari saya pribadi dari keluarga sampai ke Makassar malam tiba di Makassar itu Senin sore Senin sore terbang langsung ke sini dikubur malam itu juga di sini dan juga itu dari pihak Bandara Makassar juga itu maksudnya tiba kan jam 2 saya buru-buru untuk ambil jelasannya adeku tapi kayak dikursulit lagi karena tidak ada nomor yang saya bawa karena saya tidak mengerti prosedurnya Pak saat cuman taunya terbang karena keluarga semua yang buruk jadi keluarga pemikirannya di sana kan jenazah tidak akan mungkin banyak mau dikirim dari sana dan maksudnya keluarga di sana ini jenazah itu cuman satu kenapa dia aplikasi saja bukan barang kan jadi saya melapor ditanya lagi di Bandara ada nomornya saya bilang tidak ada nomornya dia bilang tidak bisa diproses jadi saya minta tolong lagi bilang bantu ini karena ini jenazah sudah 2 hari jenazah sekarang lagi diurus jadi sore itu sampai kelima kayaknya kita tinggalkan sekarang apa harapan dari keluarga untuk kedepannya apakah prosesnya atau bagaimana apa yang memalapakan sebagai keluarga meminginkan untuk ada keadilan dalam perusahaan ini pemerintah pemerintah mendekatkan keadilan di bawah kekara hukum dia ada keadilan dan keadilan dan kepadanya para yang ada di BKB itu mohon dikendaki lebih dengan dapat sanksi yang setimpal apa yang terjadi pada adek dan menghasilkan di situ menghadapi BKB dan buat kedepannya istrinya lemar pun bagaimana aku rencananya kalau kita bagaimana rencana mau balik ke Bandung atau ke Papua atau tinggal di sini belum ada pikiran tidak ada tabungan buat jadi kalau tinggal di Polman juga mungkin masih akan selalu ingat sama lemar pun kalau kembali ke Papua mungkin masih trauma juga kalau mau balik ke Bandung juga tidak ada umpus jadi mari sama-sama ini istrinya sangat berduka saya bantu share guys mudah-mudahan mari kita lihat istrinya beliau yang berada dalam duka kita ulurkan tangan kita bantu berikan modal usaha atau paling tidak berikan beliau biaya untuk kembali ke kampungnya ke Bandung karena ternyata orang Bandung atau mungkin mau mencari kehidupan di tempat yang lain karena katanya beliau trauma kalau mau tinggal di Polman pasti akan ingat terus suaminya atau balik ke Papua juga tidak tahu mau kerja apa disana karena suaminya sudah tidak ada mau balik ke Bandung orang tuanya juga orang kita bantu ulurkan tangan kita berikan berapa berapa yang kita punya agar istrinya tetap bisa melanjutkan kehidupan karena kehidupan masih panjang kita ulurkan tangan berapa berapa saja mari kita kumpulkan jadikan modal usaha buat istrinya atau mencari tempat yang lain yang bisa tetap melanjutkan kehidupannya dan mudah mudahan keadilan tetap ditegakkan buat keluarga ini mudah mudahan di tempat di tempat yang terbaik keluarga diberikan kesabaran karena ada ujian terutama mana ibunya kita ibunya bagaimana perasaan bu anak tiba-tiba pulang tinggal jadzat sangat sakit apa harapan ibu mudah-mudahan ibu diberikan kesabaran dan kekuatan kekuatan abone berhubung tengok Terima kasih.